selanjutnya kita akan mengisi romongan belajar cara pengisian romongan belajar ini syaratnya prasarana, kemudian sarana dan pesta didik harus sudah di input atau diisi teknis pengisian romongan belajar sama dengan yang ada di prasarana dan sarana yaitu pertama klik tambah romongan belajar kemudian ditingkat sini ada kelas 1 sampai dengan kelas 9 kita pilih salah satunya misalkan kelas 2 namanya, ini nama kelasnya, misalkan 2A kemudian tahun ajarannya, misalkan 2011-2012 wali kelasnya, tinggal pilih salah satunya misalkan Bapak Jamaludin kemudian letaknya, apakah dia mengajar di ruang kelas 1 atau ruang kelas 2 dan disini kita ruang kelas 2 nah setelah kita meng-inputkan di dalam tambah romongan ini di sebelah kanan, disini ada pesta didik dengan PTK selanjutnya kita akan mengisi pesta didik ke dalam tabel pesta didik terdaftar nah caranya, kita pilih salah satu dulu misalkan kita pilih kelas 1A disini sudah ada isinya misalkan kita pilih yang kelas 2A nah disini kita blok kita blok, kemudian kita pilih ternyata selanjutnya kita geser ke tabel pesta didik berdaftar maka akan muncul data pendaftaran yaitu ada tanggal terdaftar dan jenis pendaftaran tanggal terdaftar, disini kita pilih misalkan bulan Juli, tahun 2012 misalkan 2011 kemudian kita ok dan tanggalnya misalkan tanggal 4 setelah itu jenis pendaftarannya apakah dia siswa baru pindahan, naik kelas, akselerasi pengulang, lanjutan semester atau putus keolah misalkan kita disini pilih naik kelas setelah itu klik simpan maka data pesta didik telah tersimpan di dalam peserta didik terdaftar untuk pengisian PTK mengajar itu sama dengan cara mengikut peserta didik terdaftar caranya kita klik dulu disini di PTK mengajar kemudian di info penggunanya pun pilih tab PTK kita pilih salah satu misalkan Ibu Setia Ningsi kita geser ke sini kita pilih PTK mengajar kemudian kita edit mata pelajarannya misalkan bahasa Indonesia dan pindahnya pindahkannya dengan menggunakan tab jam mengajarnya misalkan 40 per minggu semester nya ganjil kemudian kita ingin menambahkan lagi misalkan Ibu Tuti tinggal kita geser ke sini terus kita edit mata pelajarannya misalkan matematika mengajarnya misalkan 35 jam per minggu kemudian semester kita mengajar semester ganjil nah ini adalah cara pengisian romongan belajar selanjutnya kita beralih ke blogren blogren ini adalah yang berkaitan dengan apakah sekolah tersebut menerima semuangan seperti bos dan yang lain-lain kalau menerima maka harus dimasukkan datanya caranya seperti tambah blogren biasakan namanya bos kemudian tahun menerima dana bos tersebut tahun 2011 jenis bantuannya disini ada peningkatan kapasitas peningkatan fungsi peningkatan mutu keterjangkauan operasional rehabilitasi meningkatkan kapasitas besar bantuan misalkan 50 juta dana pendampingnya kalau ada di busukan kalau tidak dikosongkan peruntukan penggaraan bangunan dan menekan enter maka langsung disimpan ini untuk pengisian blogren kemudian untuk yayasan seandainya sekolah itu swasta maka harus dimasukkan nama yayasannya ditambah ditambah yayasan namanya dimasukkan 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 nama yayasannya kemudian nama pimpinannya alamat jalannya kabupaten kotanya nomor pendiriannya kemudian tanggal pendirian keluarga yayasan demikian cara pengisian rombongan belajar blogren dan yayasan terima kasih selamat menikmati